Aku setengah hari aja kerja, insya Allah bisa aku dapat 400 ke 500 ribu, paling sedikit 300 ribu, paling sedikit 100 ribu per jam. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kuit Cekar Baja 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 Saya sudah pulak-balik dan di Jator Waktu-waktu sebelum Quick Cakar Baja Kalau ingat saya itu paling sedikit 8 ke 9 kali Belum pakai Quick Cakar Baja ya Saya tidak memburuk-burukkan Memang hari itu saya sebelum pakai Quick Cakar Baja Target saya hanya 5 bulan Memang 5 bulan, 4 bulan tidak hancur Ada saja masalahnya Kadang dikeluhan di mesin Kadang dikeluhannya di posneling Sekarang saya sudah pakai Quick Cakar Baja Saya tidak ganti-ganti Jator lagi Terus daya tahannya pun oke Begitu dari Sil Sil pun daya tahannya oke Mesin oke Bahkan dua Jator Quick Cakar Baja Satu anak saya yang SMP yang bawa satu Jadi apalagi diregukan Untuk aku tidak ada lagi yang perlu diregukan Kalau memang saya sudah ragu Ngapain saya beli dua Kalau dampaknya secara ekonomi Memang rezeki dari Allah ya Tapi selama memakai Quick Cakar Baja itu sangat meningkat Kenapa aku bilang sangat meningkat Karena seperti itu tadi Aku setengah hari saja kerja Insya Allah bisa aku dapat 400 ke 500 ribu Paling sedikit 300 ribu Paling sedikit 100 ribu per jam Saya sudah bisa beli tapak rumah Saya tidak punya ladang di Tanah Karo ini Dan itulah dampaknya Bisa beli tapak rumah Bangun rumah Bangun rumah Makanya Kusarankan sama teman-teman Jangan lagi ragu-ragu dengan Quick Cakar Baja Memang Cakar Baja bagi saya itu nomor satu Sebab Quick Cakar Baja memenuhi Kebutuhan dalam rumah tangga saya Mulai dari anak sekolah Makan Dan pokoknya kebutuhan rumah tangga saya Hanya dari Quick Cakar Baja yang saya harapkan Tidak ada yang lain Saya itu bukan mendukung-mendukung Atau membela-bela Quick Cakar Baja Saya hanya cerita apa adanya Kalau memang saya tidak cinta sama Quick Cakar Baja Ngapain saya mengambil dua unin Sudah aku bilang Betul-betul Quick Cakar Baja Yes Pertani pun jadi sukses